Partai politik pengusung paslon nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS bakal bertemu dengan Anies Muhaimin pada Jumat hari ini. Pertemuan tersebut diketahui untuk menanyakan soal hak angket yang menjadi isu sekaligus rencana Amin bersama paslon Noliga Gangjar Mahfud. CCN Partai Nasdem Hermawita Slim mengatakan pihaknya setuju dengan hak angket. Ada hal-hal yang menjadi syarat dalam pelaksanaan hak angket tersebut. Dia menginginkan adanya nota kesepahaman bila hak angket itu benar dilakukan. Sementara itu, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan pihaknya akan menunggu aksi dari Capres, Ganjar Pranowo, dan juga PDIP. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menilai hak angket merupakan langkah yang bagus ketimbang menggugat sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, DPR RI juga telah memiliki pengalaman terkait penggunaan hak angket untuk menyelidiki kasus. Akan tetapi, terkait syarat-syarat yang diajukan oleh ketiga parpol pengusung Amin ini belum diketahui apa dan belum akan dibocorkan sebelum mereka bertemu dengan Anis dan juga Muhaimin. Di samping itu, Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subiantodan Gibran Raka Buming Raka sekaligus Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengatakan penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini dalam ketidakpastian. Mengutip Kompas.com pada Kamis 22 Februari 2024, ia menilai hak angket yang kini diusulkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu Presiden 2024 berpotensi menimbulkan chaos atau kekacauan. Menurut Yusril, pihak yang kalah pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi bukan dengan menggunakan hak angket DPR. Dia menyebut hak angket DPR tak dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 oleh pihak yang kalah pilpres. Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar RI 1945, salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu dalam hal ini pilpres pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan MK pun bersifat final dan pengikat. Menurut dia, para perumus amandemen UUD NRI 1945 telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui MK. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan sehingga tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan jika pelantikan Presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut. Terima kasih telah menonton!